Intro Baru-baru ini, seorang mahasiswi cantik asal Inggris ditemukan tewas. Kabarnya, ia dibunuh oleh seseorang yang terobsesi dengan pembunuh berantai asal Amerika yakni Ted Bundy. Detail mengerikan tentang kejahatan ini berhasil terbongkar dan menggemparkan. Simak cerita selengkapnya. Intro Ini adalah sebuah kisah nyata yang berawal pada tahun 2021. Selamat menyaksikan. Intro Gadis cantik yang satu ini lahir dengan nama Bobby and McLeod. Tetapi ia lebih akrab di Sapa Bobby. Mahasiswi cantik ini baru berusia 18 tahun di tahun 2021. Ia digambarkan oleh keluarga dan teman-temannya sebagai sosok yang sangat baik dan humoris. Bobby sangat dicintai oleh keluarganya. Mereka sangat dekat dan sering berkomunikasi dengan baik. Gadis cantik dan imut ini sangat perhatian kepada kedua orang tuanya dan tak segan untuk mengungkapkan rasa sayangnya kepada mereka. Pada suatu hari, di tanggal 20 November, tepatnya di Sabtu sore, pada jam 17 lebih 45 menit waktu setempat, Bobby meninggalkan rumahnya di kawasan Lehe Plymouth. Bobby kemudian pergi ke Haltebus di kawasan Bempton Road yang tak jauh dari rumahnya. Tapi sebelumnya, Bobby tak lupa mengatakan kepada ayahnya bahwa ia akan bertemu dengan kekasihnya dan berencana akan pergi menggunakan bus. Setelah itu, seperti biasa, Bobby mengucapkan rasa sayangnya kepada sang ayah. Pada pukul 19 lebih 15 menit waktu setempat, keluarga Bobby tidak mendengar lagi kabar darinya dan mereka mulai merasa khawatir. Sementara itu, seorang pria lokal menemukan ponsel Bobby dan juga tas airpods-nya di Haltebus. Dia lalu memberikannya kepada sopir bus yang tiba pada pukul 19 lebih 23 menit waktu setempat. Pada pukul 9 malam, pacar Bobby yang bernama Louis menelpon rumah keluarga Bobby dan menanyakan apakah gadis cantik itu masih berada di sana. Tapi ternyata jawaban yang ia terima adalah Bobby tidak ada di rumahnya. Dan kenyataannya, ia juga belum bertemu dengan kekasihnya itu. Padahal sebelumnya, mereka sudah janjian akan berjumpa pada malam itu. Karena khawatir, keluarga Bobby pun menelpon teman-temannya dan menanyakan keberadaan Bobby yang mungkin saja ada bersama mereka. Tapi ternyata, teman-teman Bobby juga tidak mendapatkan kabar ataupun bertemu dengan Bobby. Kini, kekhawatiran itu mulai menyelimuti keluarga, pacar dan teman-teman Bobby. Sehingga kabar hilangnya Bobby ini mulai menyebar di media sosial. Perbagai anggota komunitas bergabung dalam upaya pencarian gadis cantik yang terkenal baik hati itu. Pada keesokan harinya, pencarian besar-besaran pun kemudian dilakukan terhadap Bobby. Kala itu, ratusan sukarelawan menjelajahi daerah tersebut untuk mencari keberadaannya. Di saat proses pencarian tengah berlangsung, ditemukan sekantong tembakau di halte bus yang kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian untuk dapat diselidiki lebih lanjut. Selain itu, keluarga Bobby juga mendapatkan kenyataan bahwa gadis itu sebenarnya belum sempat naik bus yang ia tunggu kala itu. Sebab, para pencari menemukan tiket Bobby yang sama sekali belum ia gunakan. Pihak berwenang mengatakan bahwa antara pukul 18.00 hingga pukul 18.00 lebih 15 menit waktu setempat, Bobby sempat terlihat di halte bus di kawasan Bemptenruth itu. Tapi kemudian, tidak ada lagi orang yang melihat keberadaan dari gadis itu. Melalui handphone milik Bobby, polisi melihat bahwa pada jam-jam di mana Bobby berada di halte bus itu, ia sempat memposting sebuah foto ke akun Snapchat miliknya. Saat itu, ia mengunggah foto kakinya dan menuliskan keterangan yang mengatakan bahwa betapa dinginnya dia kala itu. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada Bobby dan di manakah ia berada? Pertanyaan ini terus ada di benak keluarga dan teman-temannya yang kala itu terus diliputi kecemasan karena Bobby juga tak kunjung kembali. Mereka semua tak kena lelah mencari keberadaan Bobby dan berharap Bobby dalam kondisi yang baik-baik saja. Tidak terasa, sudah tiga hari Bobby menghilang tanpa kabar dan semua orang sibuk mencarinya. Pada hari Selasa, tepatnya tanggal 23 November pada pukul 13 lebih 30 menit, seorang pria tampan datang ke kantor polisi di kawasan Plymouth. Pria tersebut bernama Cody Eklan, berusia 24 tahun yang merupakan seorang musisi dan juga adalah salah satu personil band indi lokal bernama Rakuda yang menepati posisi sebagai seorang gitaris. Cody dan band rocknya itu dikatakan cukup populer di kawasan tersebut. Dari rekaman kamera CCTV di kantor polisi tersebut, terlihat Cody datang dengan menggunakan masker di wajahnya. Kala itu, ia bertanya kepada petugas di meja bagian depan apakah mereka bisa pergi ke suatu tempat yang lebih tenang. Mendengar hal tersebut, sang petugas pun bertanya mengapa dia meminta hal itu. Kemudian, dengan gugup dan wajah pucat, Cody menjawab bahwa ia akan membicarakan tentang peristiwa yang baru-baru ini terjadi di kawasan Leng, yakni tentang menghilangnya seorang gadis di sana. Mendengar hal tersebut, petugas pun lalu kembali bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Sambil meneran ludah dan mata yang berkaca-kaca, kemudian Cody pun mengatakan, Saya yang melakukannya. Ya, Cody telah mengaku bahwa ia telah membunuh Bobby yang telah hilang selama tiga hari itu. Pria tampan itu pun lalu meminta peta kepada polisi dan mengarahkan pihak berwajib tersebut ke kawasan Bovisen. Ia mengatakan bahwa gadis itu dapat ditemukan di jalur menuju kafe pantai. Semua fokus kini telah beralih untuk menemukan Bobby dengan harapan dia masih bernyawa. Sekitar pukul 15 lebih 45 menit waktu setempat, detektif menemukan tubuhnya di lereng curam sekitar 15 kaki di tengah hutan lebat. Saat ditemukan, Bobby telah kehilangan nyawanya. Kala itu, terlihat jelas banyak luka di kepala dan wajahnya. Tubuhnya pun kemudian segera dievakuasi. Pengacara Cody yang bernama Posner kemudian membacakan pernyataan yang telah disiapkan oleh Cody sebelumnya untuk sesi wawancara di hadapan polisi. Di dalam pernyataannya, Cody mengatakan bahwa ia bertanggung jawab penuh terhadap kejahatan yang ia lakukan. Berikut adalah pernyataan dan kronologi kejadian yang Cody sampaikan kepada pihak berwajib. Saya membawanya dari halte bus dan meninggalkan tubuhnya di lokasi. Saya memutuskan untuk memberitahu polisi untuk membantu mereka dan keluarganya. Tidak ada orang lain yang terlibat dalam kasus ini. Tidak ada pelecehan fisik dalam hal ini. Saya sama sekali tidak mengambil kehormatan Bobby. Melalui pernyataan yang ia sampaikan kepada pengacaranya, Cody mengatakan bahwa ia sama sekali tidak mengenal gadis itu. Cody juga menyampaikan bahwa pada malam kejadian tersebut, niat ia adalah pergi ke acara Leadworks untuk melakukan dekorasi di sebuah ruang di tempat itu. Cody mengatakan bahwa dia sedang dalam keadaan hati yang terluka dan sangat kesal setelah putus baru-baru ini dengan kekasihnya. Cody mengatakan bahwa Bobby memiliki ciri fisik yang mirip dengan mantan pacarnya. Pria berwajah kalem itu mengatakan kepada polisi bahwa kala itu ia mendekati Bobby yang sedang berada di halte bus. Kemudian Cody datang dari belakang dan memukul gadis itu dengan menggunakan palu. Kemudian dikatakan bahwa saat itu Bobby sempat menatap Cody dan melihat wajahnya. Tak lama kemudian, pria tinggi besar itu menghantam lagi palu tersebut ke bagian kepala gadis cantik itu. Setelah selesai dengan aksi kejinya, Cody lalu masuk ke dalam mobilnya dan berniat untuk pergi dan meninggalkan gadis itu dalam kondisi cedera dan penuh dengan darah. Tetapi ia lantas berubah pikiran yang ada di benak Cody saat itu adalah ia tak ingin Bobby menjadi masalah baginya dan memutuskan untuk membawa Bobby bersamanya. Setelah berada di dalam mobil, Cody lalu menutupi Bobby dengan menggunakan jaket agar keberadaannya tidak terlihat. Kemudian Cody pun mulai mengemudi di samping gadis malang itu, membawanya ke lokasi terpencil di area hutan Beliver, tepatnya di tempat parkir lokasi tersebut. Kemudian ia tiba di sana pada pukul 19 lebih 45 menit waktu setempat. Cody kemudian menopang tubuh gadis malang itu keluar dari mobilnya. Dalam kondisi yang lemah, ternyata Bobby sempat mengatakan bahwa ia merasakan ketakutan. Mendengar kata-kata dari Bobby itu, Cody kemudian menjawab, Saya juga, saya tidak pernah melakukan ini, ujar Bobby. Setelah itu, Cody pun memutuskan untuk kembali menghantamkan palu itu kepada Bobby bertubi-tubi sebanyak 12 kali di kepalanya. Tapi, setelah ia melakukan tindakan brutal tersebut, Cody kembali melihat tanda-tanda kehidupan dari Bobby. Dan pada saat itu, yang ada di benak Cody adalah rasa salut kepada Bobby. Karena, meskipun gadis itu sudah dihujani dengan palu berulang kali, ia tetap masih bertahan hidup. Tak mau Bobby menjadi ancaman baginya, Cody kemudian meletakkan kakinya di tenggorokan Bobby hingga gadis malang itu kehilangan nyawanya. Kemudian, Cody membakar tas tangannya beserta barang-barang lainnya di dekat tubuh Bobby yang tak lagi berdaya. Kemudian, pria itu memasukkan Bobby ke bagasi mobilnya dan melaju ke kawasan Bovisen. Cody kemudian berhenti di jalur terpencil sekitar pukul 21 lebih 15 menit waktu setempat sebelum meletakkan tubuh Bobby di semak-semak. Setelah melakukan kejahatannya, Cody pulang ke rumahnya untuk segera tidur. Di hari berikutnya, dia pergi ke kawasan Tamerton Folliot kemudian melemparkan palu ke sungai Tamer dan juga melemparkan tas yang berisi pakaian Bobby serta pakaian miliknya yang telah berlumuran darah ke tempat-tempat terdekat di Kombiland. Palu itu tidak pernah ditemukan meskipun polisi sudah mencari secara menyeluruh. Setelah itu, Cody kemudian pergi makan pizza dengan seorang temannya, menghadiri latihan dengan teman satu bandnya, dan sempat minum-minum hingga dini hari di sebuah pub. Teman-teman Cody mengatakan bahwa mereka melihat Cody jauh lebih bahagia dari biasanya. Pada keesokan harinya, Cody kemudian pergi menonton film fiksi ilmiah ke bioskop. Cody mengatakan kepada polisi bahwa pembunuhan itu tidak ada dalam pikirannya karena itu begitu ekstrim sehingga hampir seperti film ataupun fantasi. Cody mengakui bahwa dia tidak tahu bagaimana perasaannya tentang pembunuhan itu. Rasanya seperti orang lain yang telah melakukan kejahatan itu, tetapi dia juga sadar bahwa itu adalah dirinya. Bukti forensik dan data lokasi telpon yang dikumpulkan selama investigasi telah menguatkan pernyataan dan pengakuan Cody ini. Selain itu, penyidik menemukan tas pakaian, sepatu cats Cody yang berlumuran darah di lemari pakaiannya. Polisi juga mulai menggeledah mobil Cody. Saat itu, ditemukan sebuah tas yang berisi palu dan juga pisau. Selain itu, di dalam sebuah kotak, polisi menemukan sarung tangan lateks berwarna hitam. Bukan hanya itu saja, ketika polisi memeriksa mobil tersebut, ditemukan juga noda darah di beberapa tempat di dalam mobil yang berwarna merah itu. Hasil pemeriksaan forensik terhadap Bobby juga telah menunjukkan bahwa gadis itu tidak mengalami pelecehan fisik seperti pengakuan yang Cody sampaikan sebelumnya dan telah meninggal dunia akibat pukulan keras yang mengenai kepala serta wajahnya. Setelah semua bukti terkumpulkan, polisi semakin yakin bahwa Cody lah pelaku kejahatan ini dan telah menguatkan pernyataannya. Ia pun harus segera diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Baik orang tua dan teman-teman Bobby yang telah mengetahui bahwa gadis itu telah dihilangkan nyawanya dengan sangat brutal, begitu kaget, sedih, dan hati mereka juga sangat hancur dengan kenyataan itu. Mereka tidak sanggup membayangkan penderitaan yang harus Bobby rasakan di akhir kehidupannya. Hal ini pun telah menggemparkan masyarakat di sana dan semuanya mengutuk aksi keji yang dilakukan oleh personel band rock tersebut kepada gadis 18 tahun yang sama sekali tidak bersalah. Keluarga dan teman-teman Bobby tak menyangka bahwa gadis baik hati yang mereka sayangi itu harus merasakan penderitaan yang begitu panjang dan berat. Kasus yang mengemparkan ini telah membuat komunitas di sana berkumpul untuk menyemangati dan juga membantu secara moril maupun material. Kasus ini pun kemudian berlanjut di pengadilan. Di pengadilan terungkap bahwa Cody telah menjalani kehidupan ganda dan memiliki minat yang tidak wajar pada sejumlah besar pembunuh berantai dari seluruh dunia. Terutama pembunuh berantai asal Amerika Serikat yang terkenal karena ketampanannya yakni Ted Bundy. Di dalam ponsel Cody terdapat foto Ted Bundy beserta senjata yang digunakan. Selain itu, cara Cody menghilangkan nyawa Bobby juga sangat mirip dengan apa yang Ted Bundy lakukan kepada para korbannya. Pada hari-hari dan minggu-minggu menjelang kematian Bobby, diketahui bahwa Cody telah mencari informasi di internet tentang kejahatan yang dilakukan oleh berbagai pembunuh berantai secara terperinci. Advokat senior yang bernama Richard Posner juga mengatakan bahwa Cody telah melihat dan menyimpan gambar ekstrim dan grafis dari orang-orang yang telah meninggal dunia dan terpotong-potong. Kemudian jasad korban pembunuhan, post-mortem, situs deposisi, dan artefak yang terkait dengan pembunuhan seperti senjata atau barang-barang kotor dan terjemah. Selain itu, Richard Posner juga mengatakan kepada pengadilan bahwa minat Cody yang terbilang tidak wajar itu memang sangat menyeramkan dan relevan dengan motivasinya. Penyelidik telah menemukan 3216 gambar yang sangat mengerikan di ponsel pria tampan itu. Di pengadilan juga terungkap bahwa selama berhari-hari dan berjam-jam sebelum pembunuhan Bobby, Cody diketahui telah mencari lokasi terpencil di kawasan Dartmoor dan mencari senjata potensial. Hakim Robert Linford mengatakan kepada Cody, Bukti mengungkapkan bahwa Anda memiliki minat yang mengkhawatirkan dan mengganggu dalam pembunuhan dan pembunuhan berantai. Hakim mengatakan bahwa Bobby telah mengalami penderitaan mental dan fisik yang sangat panjang di saat-saat terakhir kehidupannya. Yakni ketika Cody menghantamnya dengan palu di halte bus, mencekiknya di dalam mobil, memukulnya berulang kali dengan palu di hutan, dan akhirnya menginjak tenggorokan gadis malang itu hingga kehilangan nyawanya. Menurut Hakim, ini adalah cobaan yang panjang dan mengerikan bagi Bobby yang sangat malang. Dan kejahatan yang Cody lakukan itu benar-benar tanpa motif dan telah menyebabkan gelombang kemarahan yang besar di masyarakat. Mereka mengutuk perbuatan keji yang Cody lakukan tersebut. Hakim percaya bahwa yang Cody lakukan adalah serangan acat, dan malangnya Bobby lah yang harus merasakan hal tragis di akhir kehidupannya. Di pengadilan itu, Hakim berbicara langsung kepada Cody. Ia mengatakan, Bobby memiliki seluruh hidupnya di depannya, sampai anda secara brutal dan kejam menghabisinya. Bobby adalah putri yang sangat dicintai, dan saudara perempuan dan teman bagi banyak orang. Ia adalah cahaya di dalam rumah keluarganya. Dia baik, penuh kasih, setia, dan juga merupakan anak perempuan terbaik yang dimiliki oleh orang tuanya. Ayah ibunya dan saudara laki-lakinya merasa sangat hancur karena harus kehilangan Bobby yang sangat mereka sayangi. Di pengadilan itu, Cody menceritakan seluruh kejadian tragis tersebut, dan mengaku bersalah atas pembunuhan yang telah ia lakukan kepada Bobby. Sehingga pada tanggal 19 Mei tahun 2022, ia pun kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan jangka waktu minimal 30 tahun. Hakim Robert Linford mengatakan bahwa mungkin saja, Cody tidak akan pernah dibebaskan lagi. Setelah vonis hukuman dijatuhkan, keluarga Bobby mengatakan, Kami tidak akan pernah melihat wajah cantiknya lagi ataupun tawanya. Ia adalah anak yang sangat didambakan. Begitu banyak hal yang telah diambil darinya. Ketika ia tidak lagi berada di sini, itu masih tak terbayangkan. Hidup kami telah berubah selamanya. Kami belum bisa mengucapkan selamat tinggal pada Bobby, dan kami hanya bisa membayangkan hal-hal keji yang dia lakukan. Pikiran itu terus berputar di benak kami. Ujar keluarga Bobby dalam keadaan sedih. Demikianlah kisah nyata yang dapat kami sampaikan untuk edisi kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi di sekitar kita, termasuk dengan peristiwa ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.